Dalam KTT Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam 11 November 2023 di Riyad Arab Saudi kemarin, Marokko menuai kontroversi. Bagaimana tidak, delapan negara Islam lainnya bersama Marokko menolak usulan Iran untuk memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel sebagai solusi damai untuk menghentikan genosi dari Palestina. Langkah Marokko ini membuat orang bertanya-tanya, apa dan siapa di balik kekuatan negeri Maghribi tersebut sehingga berani membuat keputusan kontroversial ini? Di peringkat negara-negara Afrika, Marokko menempati posisi tujuh sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat. Ini bisa dibuktikan saat Marokko mengirimkan tank untuk Ukraina di masa invasi Rusia sekarang. Namun di posisinya dalam masalah Palestina, tentu juga menarik jika kita melihat secara detail kekuatan militer dari Marokko, negara Islam yang sangat mesra dengan Israel. Untuk pertama, mari kita mulai dengan membahas personil militer yang dimiliki oleh Marokko. Dari apa yang diketahui, personil militer Marokko punya 375.000 total personil yang terbagi atas 200.000 personil aktif, 150.000 personil cadangan, dan 25.000 paramiliter. Dalam pembagian trimatra, angkatan daratnya berjumlah 150.000 personil, angkatan udara 13.500 personil, dan angkatan laut cuma 7.800 personil. Komposisi 3 matra dalam militer Marokko ini menjadi unik, karena angkatan lautnya terbilang minimalis. Padahal secara geografis, Marokko membutuhkan kekuatan angkatan laut yang kuat, sebab posisinya yang berbatasan dengan Selat Gibraltar, Samudera Atlantik, serta Laut Mediterania. Nah, keputusan Marokko untuk membuat angkatan lautnya minimalis, tentu saja bukan tanpa alasan ya, karena memang Marokko ini mengandalkan mitranya di Samudera Atlantik Utara, yaitu Amerika. Sejak tahun 2004, Marokko ini memang menjadi rekan non-NATO Amerika yang berharga. Makanya tidak jarang kapal perang Amerika ini berlabuh di pelabuhan militer milik Marokko. Selain itu, keduanya juga sering terlibat dalam latihan militer bersama. Intinya hubungan keduanya emang sangat baik. Hubungan baik dengan Amerika juga membuat Marokko punya hubungan baik dengan antek-antek dari Super Amerika, yaitu Israel. Tentu saja hal ini menjengangkan ya, karena 99,6% dari penduduk Marokko adalah Muslim yang lazimnya kontra terhadap Israel. Salah satu contoh besarnya, datang dari Arab Saudi yang sampai sekarang menentang normalisasi kehidupan dengan Israel, jika negara Palestina tidak berdiri. Nah, saking dekatnya, Marokko dan Israel bahkan mengumumkan kerjasama militer mereka di awal tahun 2023. Lewat kerjasama inilah, personil militer Marokko menggunakan beragam senjata canggih dari Israel. Contohnya, submesin gun IWI Taffer X-95 yang punya kecepatan menembak mencapai 950 putaran per menit. Kemudian ada juga corner shot, teknologi ekstensi senjata yang memungkinkan senjata api menoleh kiri-kanan untuk digunakan secara lebih aman. Oke, dari personil militer mari kita pindah untuk membahas alutsista yang dimiliki oleh Marokko. Kita mulai dengan alutsista darat. Secara jumlah, Marokko memiliki 1.761 tank, 31.972 kendaraan lapis baja, 664 pelontar artileri, dan 48 peluncur roket. Nah, jika ditelisik lebih jauh, di bagian ini Marokko kembali memperlihatkan kedekatannya dengan Amerika dan juga Israel. Mari kita ambil contoh tank tempur utama. Siapa sangka, Marokko tidak cuma punya satu jenis tank Amerika, tapi tiga, yaitu M48 Patton sebanyak 225 unit, M60 Patton 427 unit, dan tentu saja M1 Abrams 384 unit. Dari segi spek, M1 Abrams adalah yang paling canggih di antara ketiganya. Tank ini dipersenjatai dengan 120mm L44M256 smoothbore gun. Senjata utama ini mampu menembahkan berbagai macam amunisi. Salah satu yang terbaik adalah amunisi M900, amunisi penetrasi tinggi yang sudah dikembangkan Amerika hingga 4 generasi. Amunisi ini bisa mencapai kecepatan 1,5 km per detik untuk menghantam targetnya, seperti kendaraan lapis baja barat layaknya tank. Nah, selain kuat di sisi serangan, M1 Abrams juga menggunakan teknologi depleted uranium sebagai pelapis armor yang memberikan daya tahan super kuat. Bahkan dari klaimnya, tank ini mampu bertahan dari ledakan ranjau darat dan juga rudal anti-tank. Hmm, jadi bertanya-tanya, bagaimana ya kalau M1 Abrams ini ditembak Javelin dari Amerika? Kan Amerika juga klaim kalau Javelin bisa menghancurkan semua tank. Jadi apakah M1 Abrams ini akan bertahan atau tidak ya? Ya, sama seperti senjata personil yang dibahas sebelumnya, alutsista darat dari Maroko juga meserah sama Israel. Di akhir tahun 2022 kemarin, negara Ashraf Hakimi ini menyetujui pembelian perangkat anti-peperangan elektronik bernama Alinat System dari Israel dengan harga mencapai 70 juta US dolar atau 1,07 triliun rupiah. Alinat System yang dibeli Maroko merupakan serangkaian alutsista darat yang biasanya terbuat dari kendaraan lapis baja yang bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan awal tentang ancaman yang datang dari udara dan darat. Serangkaian kendaraan ini bahkan berbagai informasi dengan alutsista serang garis depan untuk menemukan atau menentukan formasi tempur paling efisien. Di perang Wodaran, sistem seperti Alinat ini memang sudah sebuah keharusan lah untuk dimiliki. Nah, dari darat mari kita pindah ke lini angkatan udara dari Maroko. Ya, untuk sekali lagi, di sini Maroko masih jadi fans berat dari produk-produk Amerika. Hal ini dibuktikan dengan beraninya Maroko menggelontorkan dana hingga 3,8 miliar USD atau 58 triliun rupiah di 2019 kemarin untuk 25 unit F-16 Block 72. Dari segi spek, jet tempur ini ya punya kemampuan terbang jempolan lah dengan mampu nembus kecepatan Mach 2,05 atau 2.178 km per jam dan daya jelajahnya mencapai 4.217 km. Bukan cuma kekuatan untuk terbang, jet tempur ini juga memiliki sederet senjata mematikan dengan berbagai macam amunisi. Contohnya, amunisi udara ke udara bisa menggunakan M120 Amram yang punya daya jangkau 105 km dan kecepatan mencapai 1,3 km per detik. Hebatnya lagi, hulu ledak yang dibawa adalah seberat 20 kg dengan tipe High Explosive Blast Fragmentation yang dihususkan untuk serangan jet tempur musuh. Kemudian, ada amunisi udara ke darat yang bisa saja sudah menggunakan Joint Strike Missile. Amunisi ini punya jangkauan tidak uharas yaitu 555 km dan kecepatan 310 m per detik. Hulu ledaknya itu seberat 120 kg dengan tipe Blast Fragmentation yang dihususkan untuk penghancuran kapal dan juga bangunan strategis. Bukan cuma itu, F-16 ini juga punya kemampuan untuk membawa amunisi berupa bom mematikan seperti bom klaster CBU-87 dan bahkan bom nuklir B-83. Dengan spegah hari ini ya, Maroko bahkan bisa memberi ancaman di daerah Eropa seperti Italia, Spanyol, dan juga Portugal yang dekat dengan batas laut Maroko. Nah, F-16 ini kemudian melengkapi lini alutsista udara yang telah dimiliki oleh Maroko mulai dari 83 jet tempur, 103 pesawat misi khusus, dan 64 helikopter. Nah, setelah kita udah membahas alutsista darat, alutsista udara, tentu saja kita akan pindah ke alutsista laut. Sayangnya, di lini ini Maroko memang punya kekuatan yang sangat minim. Dari data yang ditemukan, negara ini bahkan cuma punya 6 frigat, 1 korvet, dan 22 kapal patroli. Ya, seperti yang dilihat, kapal selam yang biasanya jadi ujung tombak serangan angkatan laut bahkan tidak dimiliki oleh Maroko. Nah, mungkin saja keputusan Maroko tidak memiliki pertahanan yang baik di angkatan laut disebabkan oleh kedekatannya dengan Amerika. Kita sama-sama tahu ya kalau unit alutsista Amerika banyak tersebar di Atlantik Utara yang jadi perbatasan Maroko. Jadi mungkin saja cukup dengan adanya Amerika, Maroko sudah merasa aman-aman aja. Nah, persangka tentang terlalu bergantungnya angkatan laut Maroko pada Amerika juga terlihat dari kapal patroli, kapal kargo, bahkan kapal selam dari Amerika Serikat dirumorkan sering berlabuh di sana. Rumor ini muncul sejak awal tahun 2023 saat Amerika mengumumkan akan membangun basis industri militer di Maroko. Jadi nantinya nih, Maroko bakal jadi markas militer dan juga afiliator perdagangan senjata Amerika di Afrika. Ini jelas win-win solution, Maroko merasa aman, Amerika dapat cuan. Lalu mungkin saja dana militer Maroko yang cuma 1,03 miliar USD atau 15,7 triliun rupiah itu bisa bertambah dengan kehadiran Amerika. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!